Amiruddin P, selaku ayah Apriyani Rahayu saat ditemui tribunyusultra.com menceritakan masa kecil Apriyani. Amiruddin mengatakan saat kecil Apriyani sering bermain bulu tangkis menggunakan raket yang dimiliki almahum ibunya. Amiruddin mengungkapkan, Apriyani mulai mengikuti turnamen bulu tangkis saat masih usia dini. Tepatnya, sekira tahun 2006, ada seorang mekguru yang mencari bibit atlet untuk mewakili kecamatan bertanding di tingkat kabupaten Konawe. Saat turnamen tingkat kabupaten itu, menurut Amiruddin merupakan suatu sejarah di masa kecil Apriyani. Pasalnya, saat Apriyani melaju ke final dan menang, beberapa pihak tak setuju dengan kemenangannya itu. Panitia kemudian memutuskan untuk melakukan pertandingan ulang. Alhasil, Apriyani tetap memenangkan final tingkat kabupaten tersebut. Apriyani saat itu berhasil meraih juara dua tingkat provinsi. Sebelum pertandingan berlangsung, Amiruddin menceritakan, saat itu ada pihak yang menawarkan kepada Apriyani agar mengalah. Dengan imbalan bakal dibelikan baju dan sepatu baru. Sontak, Apriyani kecil menolak tawaran orang itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!